Halo para pelukis sandal gue Firman kali ini gue akan membuat tutorial cara mengikuti tutorial dari Pinterest gitulah jadi gue tuh udah download ya cuy udah download gambar di Pinterest gambarnya ini adalah sebuah tutorial cuy dan tanpa basa-basi yuk kita mulai aja ya karena ini tutorial terus landscape jadi sekalian buat thumbnail juga jadi gue bikin yang landscape ya ini ukurannya gue ngasal ya yang penting landscape aja Cok terus yang pertama yang paling pertama itu pertama-pertama yang paling pertama-pertama dan paling pertama aja itu buka pengaturan Cok terus ke jendela referensi nah jendela referensi itu kan bisa jendela referensi itu fungsinya itu buat kalau kita jump-jump nah jadi si kan pasnya itu masih bagus Cok jadi kalau kita jump-jump bikin ini nah bikin ini Cok among us itu masih bisa bagus Cok gitu masih bisa kelihatan gitu disitunya ada jalan satu lagi ini bisa juga buat referensi nah gua kan udah ngambil nih referensinya nih kan referensinya udah ngambil gua Cok ditambahkan referensi disini nah nih ada foto nih kan foto nih di Pinterest nih gua ambil aja gitu nah langsung jadi gini ini tutorial ya di Pinterest yang jadi gua bakal bikinin tutorial cara mengikuti di tutorial di Pinterest gitu ya caranya di bispen ya di di apapun juga sama sih teorinya sama mau di bispen mau di aplikasi apapun juga sama sih tapi fitur yang paling enak itu di bispennya ada referensi gini soalnya gimana bagusnya gimana bagusnya gitu ya ini coy bagusnya tuh bisa salin warna salin warna disini inilah jadi gampang coy lu juga bisa ngambil warna juga Cok udah gini kan Hai tinggal teken ke bawahin simpen dari sini boom udah kan warna langit gitu gampang Cok sekarang kita mulai ya pertamanya itu bikin langitnya dulu Cok ya terus sekarang ke ember coy udah gini terus salin ini yang paling cerah jangan yang disini tapi yang paling cerah aja langsung coy paling cerah terus pakai airbrush lu bebas sih mau airbrush apa airbrush ini tapi gua pakai yang segitiga aja Cuy nah gini-giniin Cok nah sesudah bikin langit bikin ini coy awan pakai tambah layar ya tambah layar layar paling atas mau salin mau ngambil warna disini juga apa ini putih doang ya Aduh pilok gua coy sorry ini di custom terus gua pakai awan estetik Deddy Corbusier Cuy awan estetik Deddy Corbusier ya ini TR nya coy nah sudah ini kita bikin awan mengikutin aja Coy cara bikin awan gimana gampang lah bikin awan itu langsung gini juga bisa tep-tep juga gini bio bisa gampang lah bikin awan Coy nggak usah mirip banget lah tapi dimiripin lebih bagus ya biar lu bisa belajar juga cara bentuk awan gimana awan itu abstrak ya mau gambar apa juga tep-tep gini juga udah jadi awan Coy gua bagusin aja ya udah bagus cuy susur awannya udah bagus struktur awannya nih jadi si ini tuh gatau apalah tapi kayaknya itu mataharinya itu muncul dari kiri atas sini Cok ini tanda-parna ke atas gua gatau juga ini soalnya bahasa Cina atau Jepang gua gatau dah nah oh ke atasnya itu bayangannya katanya kayaknya tau boleh sih iya sengasalin aja nih warna bayangannya nih biru gini terus lu tambah layer pangkas Coy pakai pangkasan ini kenapa biar gak keluar cuy warnanya jadi gini tuh gak keluar warnanya Cok kalau misalnya lu gak pakai pangkasan nih kalau gak pakai pangkasan keluar warnanya itulah fungsinya ya coy biar gak keluar warna biar gak keluar warna ya cadau gua cuy ya terus ya tinggal lu ikutin aja bayangannya di bawah kan terus sisain putih-putihnya tuh di bagian atasnya bagian atasnya lu sisain putih-putihnya kan terus disisi bagian sini sini bagian sini juga coy ya beginilah bikin awan gampang cuy paling juga ini 10 menit jadi dah gampang terus salin lagi warnanya soalnya dia ada bagian putihnya disini gampang banget cuy gampang banget nah udah gini aja cuy bikin awan itu udah bentuk ini juga udah jadi awan sebenarnya ya tapi karena ini adalah anime awannya harus estetik jadi harus dibagusin lagi coy sekarang kita salin lagi warna dua nih ada yang ini sama ada yang ini coy kita salin lagi aja warnanya tapi yang ini dulu ya ini tuh bagian sini bagian tengah ini sama bagian atas sini sini juga boleh sih ini kayaknya udah sesek gitu aja dulu gak apa-apa lah terus sekarang salin warnanya yang ini ini tuh bagian yang paling gelap banget cuy biasanya paling bawah ini awan ini paling gelap ini paling ireng sisain dua di bagian sini gak apa-apa udah beres kayak gini nah terus sekarang bagian ininya cuy blending atau apa nih bagian bagian blendingnya dah kalau gak salah bagian blendingnya cuy ini tuh nyampur-nyampurin warna karena ini kuasnya itu udah mendukung ya buat blending ini dimana sih dinamis dimana sih bentuk pudar kelilipan eh mana sih anjay nah ini udah air ya udah air ini air itu udah cocok lah buat ngeblend ya soalnya langsung nyatu warnanya ya tinggal turunin ini opasitas guys jangan gede-gede banget lah kalau mau ngeblending sekitar enam lima puluh ke eh sekitar ginilah seginian ya sekarang tinggal ngeblending bagian atasnya dulu bebas sih mau bagian atas mau bagian bawah juga terserah kalian aja tapi gua bagian atas ya sepertinya ngeblending gini cuy boleh saling warna aja cuy kayak gini tuh saling lagi warna yang udah disitu gini lagi ini aja terus cuy nah udah gak usah liat referensi liat sini aja biar liat jelas awan yang dibentuknya kayak gimana gini saling lagi warnanya gini lagi udah mulai keliatan nih bentuk-bentuk awannya nih bagian serah cerah dikitnya ya kalo liat dari referensi sih si bagian gelapnya tuh paling disini sih paling disini disini bagian yang agak terangnya itu di tengah karena awan itu bentuknya emang bulet ya bukan bulet sih pokoknya itu bervolume jadi ada bagian terang gelapnya itu bagian kiri dan kanannya juga gua percepat ini cara ngeblending awannya tapi ya caranya gitu lah kayak gua jelasin tadi cuy gitu aja cuy caranya tinggal ulang-ulangin lagi terus ikutin aja caranya kayak gini bentuk awan gimana gitu cara bikin awan gimana terus yang cerahnya dimana yang gelapnya dibawna ya seperti itu lah sih gak salin-salin warna gampang lah cuy bikin awan tuh gampang banget gampang banget gampang banget yang penting pede aja cuy udah itu aja oke terus sesudah ini gimana bang pake ini cuy pake noda pake tools noda ininya apa ya pen pad ya kalo ga salah pen pad ya ya gua pake pen pad terus udah gini tinggal satuin aja warnanya karena udah kan bikin awannya leh warnanya layarnya maksud gua dia tinggal gini gini cuy dikeliatan lah makin tajam awannya gitu terus warnanya juga bisa disatuin kayak gini biar lebih ngeblend lagi oke beres sekarang tinggal tambahin detail detail paling terakhir dah detail mulu bang iya emang harus tambah detail lagi tambahkan sedikit detail di bagian ininya ada kan bagian gelap sama terang tambahin aja putih dikit-dikit gitu asal aja cuy dikit aja cuy tambahinnya jangan banyak-banyak udah deh beres bikin awan udah deh beres bikin awan kayak gini aja terus mau tambahin laut ya bisa tinggal ditambah layer lagi pake pengars ya biar rapi ya 90 derajat pake pen pad ya nah ini pen pad gua nih anjay nah pen pad aduh warnanya warna ini cok agak tengah dikit disini itu warna laut ya enggak sih yang udah nonton jangan lupa like share dan subscribe ini cara mudah gambar awan bye gue ya jajo jajo ya 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 Terima kasih.